ini permisa ya Olicel Matic 1030 AX5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya di Davi Channel salam sejahtera sehat selalu buat permisa dimana berada dimudahkan rezeki diberikan kesehatan terlalu panjang lebih dari sakit disembuhkan hari ini saya ingin membuat konten yang bersambungan yang kemarin yang ada di konten saya sebelumnya Olicel Matic seperti yang saya bilang saya melanjutkan testimoni Olicel AX5 Matic di Repo Fit Fi 2018 di tempat tersebutnya saya yaitu Olicel AX5 se-effet AX5 10W 30 10W Winter 30 SAE Renum Mineral Matic Renum Mineral Matic yang saya coba di ataupun saya eksperimenkan di Fondario Covid oleh Fi 2018 saya hasil dan pemakaian yang saya coba dan saya rasakan sangat memuaskan dan sangat baik responnya terhadap mesin saya setelah motor saya maksudnya ya pemakaian 100 dan pemakaian sampai 500 wajar tarikan enteng ringan dan di pemakaian di 700 800 masih wajar enteng tarikannya dan Anda perlu ketahui set event set event ini kan perusahaan dari PT Shell Maktifatur Indonesia saya sudah diakui dengan cleansing pembersihnya jadi Shell ini pemakaian di Revoved Fi 2008 saya ini rasanya bawaannya enteng dan bawaannya mau balap saja tarikan kita mau balap saja jadi setelah pemakaian di kilometer 800 ataupun 900 saya anjurkan diganti atau di stop jangan dilanjutkan karena hasilnya yang sudah saya setelah pakai saya lihat tidak sampai dia seru gopek 800 900 dia sudah hitam dan ada sedikit mengkritik mesin karena kan Revovit ini kan ada sedikit musik jadi buat permisaat dimanapun Anda berada saya tidak menghancurkan untuk memakai di 900 ke atas lebih bagus diganti dengan oli yang sama atau oli yang tidak metik yang petak yang lain seperti AHN yang jenisnya 10-30 atau ini oli saya tidak melanjutkan di sepeda motor tahun 2002 2003 2004 2018 ini oli pemakaian spek sepeda motor di Honda atau sepeda motor lain yang dibawakan perabrik sudah ada di bawahnya 10-30 winter dan 30 SAE jadi saya tidak rekomendasikan ini di sepeda motor lama karena sepeda motor lama speknya 20 watt 50 20 winter 50 SAE jadi buat pemisian menggunakan oli ini bisa anda dapatkan di bengkel di dekat di kuota anda ya sudah tahu kalau saya pakai yang 10-40 AX7 itu silver nah itu kan mahal tidak terjangkau dan saya ID saya coba ini jenisnya kalau saya ada dua satu lagi 10-50 atau 10-40 ini yang AX5 kuning jadi buat pemisian di pondon anda anda boleh coba oli ini oli yang 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 spek 125 juga bisa yang 2013 jadi kan terjangkau harganya tempat saya ini Rp37 Rp38.000 kalau maka yang AX7 kan mahal sudah hampir harganya sampai Rp50.000 ya pemisian jadi memang pemakaian saya belum coba nanti saya akan review atau experiment yang super nya tapi karena saya jumpa yang 10-30 saya coba ini aja terjangkau dan saya tidak mengkomendasikan seperti saya bilang di kilometer 800 dan 900 diberhentikan atau diganti dengan oleh ember karena sudah hitam oleh ini jadi buat pemisian di anda pilihlah odi sesuai spek sepeda motor anda pabrikan anda apabila itu 20 pakai 20 ya 10 30 pakailah ya tidak kemungkinan ya pemakaian di odi lain sih bisa tapi dia ada kekurangan dan kelebihannya seperti nanti boros minyak memang kencang dia agak boros kurang mirip gitu karena saya udah coba 20 50 saya coba udah tapi bertestimoni yang saya buat testimoni mencoba oli union oil ya 20 50 di pendaripopit 2008 saya macam mana hasil dan tarikannya entek apa tidak jadi buat pemisah depur berada terima kasih sudah menonton video saya ini mohon maaf atas kekurangan dan kendalanya apabila ada kata-kata salah semoga diberi kesehatan umur panjang rezeki yang banyaknya buat pemisah dimana berada jangan lupa jaga kesehatan selalu tunggu video saya selanjutnya semoga videonya bermanfaat untuk pemisah dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi terima 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 kasih.